Ya itu tadi serangkaian rangkuman berita dari berbagai daerah ya. Dan seperti biasa di hari Sabtu, informasi tentang buku dan kehidupan hadir di Kompas Pagi. Buku apa yang kali ini dibahas, langsung saja kita simak perbincangannya bersama penikmat buku Febi Indiran. Buku dan Kehidupan Buku Berserah, yaitu pengalaman seorang survivor kanker yang sempat difonis hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Namun kemudian bisa sembuh salah satunya dengan terapi zikir dan berserah kepada Tuhan, yaitu Prof. Amin Syukur. Selamat datang Prof. Terima kasih sudah hadir di segmen Buku dan Kehidupan kali ini. Prof, bagaimana mungkin bisa diceritakan pengalamannya ketika difonis penderita tumor otak ya pertama kalinya. Itu seperti apa Prof? Jadi proses sebelum saya dinyatakan sebagai kena ada gangguan, itu saya pernah kejang karena terjadi kecapean selama 2 hari 2 malam. Dan kemudian ternyata difonis menderita tumor otak ya? Iya, jadi kemudian dioperasi selama 5 hari itu ya pakai treatment. Kemudian terakhir CT scan diketahui bahwa di front kepala bagian kiri itu ada benjolan. 2 tahun kemudian ternyata difonis mengalami kanker pernafasan ya? Kanker pernafasan, saluran pernafasan ya. Dan itu saya dipakai suntik BCG, itu saya pernah suntik 75 kali, jadi sekali duduk 25 kali, suntiknya itu antara daging dan kulit. Jadi ditutul-tutul begitu 25 kali, suntik kemudian ditarik sebentar, dimasukkan obat gitu terus sampai 25 kali. Nah Prof, biasanya kalau orang menderita sakit itu kan mungkin awalnya ada pertanyaan semacam, Kenapa saya? Kenapa harus saya yang mengalami hal seperti ini? Nah itu kan perasaan yang manusiawi ya Prof ya? Nah apakah Prof sendiri sempat mengalami perasaan seperti itu dan bagaimana mengatasinya? Saya enggak, saya enggak punya perasaan seperti itu. Karena kalau mengapa ya kok saya yang kena sakit, kok tidak orang lain? Nanti orang lain juga seperti itu, saya enggak tidak ada sakit. Dan menurut saya sakit itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang yang sakit, waktu itu ya saya. Dan saya yakin bahwa akan ada hikmah yang saya peroleh sesudah sakit ini. Jadi saya semangat sekali untuk itu dan ternyata setelah 10 tahun saya nulis buku Ku Berserah yang sebelumnya judulnya adalah Dikir Menyembuhkan Kanker. Salah satu yang saya baca di buku ini juga adalah bagaimana tetap bisa bersyukur meskipun dalam situasi yang sakit seperti itu ya. Itu caranya gimana Prof? Kadang-kadang kan sebagai manusia, kita secara manusiawi merasa sakit atau mungkin kadang-kadang menjadi pesimis seperti itu. Bagaimana caranya tetap bisa bersyukur dalam situasi yang sulit? Ya, apa itu? Situasi yang sulit itu saya tidak merasakan adanya sesuatu yang luar biasa bagi saya. Jadi saya tetap bersyukur kepada Allah karena saya diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengkonekkan diri saya kepada Allah itu. Jadi ketika sakit saya tetap berikir kepada Allah dan sesudah saya proses-proses bistral maupun kemo itu saya tetap berikir kepada Allah. Nah, sesudah saya sembuh dari penyakit kanker, baik yang pertama dan kedua itu saya membuat konstruksi dikir sendiri. Tapi sebenarnya tidak dari saya sendiri, tapi sudah ada, tapi saya meracek model dikir itu yang saya terapkan ketika saya mendapatkan sakit itu. Ya, saya membaca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami, Ya Latif, itu kemudian Ya Qawiyu, Ya Madin. Nah, selain zikir, Prof. Amin juga melakukan semacam visualisasi ya, membayangkan bagaimana penyakit itu keluar dari tubuh. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Prof. Amin Syukur tentang Bukuku Berserah. Setelah cerita berikut ini, tetap bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bantu jaga kadar gula darah saat puasa. Bulan puasa, jaga kondisi tubuh, jangan sampai ngedrop apalagi sakit. Minum Fatigo C+, dengan piruisi vitamin C alami. Yang aman untuk lambung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tunggu sampai sakit. Gilau Ramadan Kompas TV Menyapa peradaban Islam di seanteronya. Sambil merekam hamparan keindahan dengan panca indera. Riwayat Ayat Kompas Inspirasi Indonesia Paling enak juga pas ngabuburit itu adalah sambil nyemil kacam, nyemil buah-buahan. Tiburan istimewa yang penuh makna. Persembahan komika. Indonesia harus buka. Kebaikan Ramadan, kebaikan Islam. Sejukkan hati bersama Ustadz Wijayanto. Ramadan ini diharapkan menjadikan orang Muslim satu dengan Muslim yang lain, seperti bangunan yang satu, bangunan yang kokoh. Dalam kurma. Pengimplementasian hadis dan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan. Dikemas ringan dan jenaka. Yang dia belikan cuma asoknya. Jadi, dia membayar dengan gemerincingnya. Akan dengan duitnya. Komedi Ramadhan Saksikan hanya di Kompas Inspirasi Indonesia Mereka cukupkan niat dan usaha Jangan kan punya toko, punya kontor, apalagi punya kantor ya. Saya jual di Senayan, waktu itu orang lain sih olahraga. Kalau kita jualan gitu ya. Lalu terengkuh cita-cita. Bermodal impian dan bermodal, apa namanya, harapan untuk menjadi orang sukses. Hasil bukanlah segalanya. Yang paling berharga adalah prosesnya. Sesuatu usaha yang dijalanin, terutama usaha baru ya, merintis itu memang agak, lumayan agak berat. Kita senang banget ketika kita tahu produk kita udah ada di belahan dunia yang lain. Bagaimana mereka mampu melewatinya? Ada rahasia apa dalam perjuangan mereka? Carilah usaha yang usahanya terus, kuliahnya juga diteruskan. Saksikan Soso Kompas, Inspirasi Indonesia Ada yang harus buka? Apa? Buka? Siapa? Indonesia dong! Seluruh Indonesia Kenapa? Kenapa? Maksudnya? Seluruh Indonesia harus buka! Indonesia harus buka apa emangnya? Indonesia harus buka puasa! Eh sama siapa? Ya buka puasa sama kami semua! Jangan sampai ketinggalan ya, membuka dengan hal yang berbeda di Indonesia harus buka! Selama bulan Ramadan hanya di Kompas TV, Inspirasi Indonesia! Buku dan Kehidupan Buku dan Kehidupan Tidak hanya tinggal 3 bulan lagi! Prof Amin tadi kita sempat menyinggung tentang visualisasi yang Prof Amin lakukan di samping zikir ya! Jadi bagaimana dengan visualisasi itu membayangkan bagaimana penyakit itu keluar dari dalam tubuh gitu! Bisa dijelaskan Prof seperti apa? Jadi itu saya kemas dalam zikir pernafasan Zikir pernafasan adalah kombinasi atau bertemunya zikir itu sendiri, pernafasan dan visualisasi Itu pakai teknis itu Jadi para pemirsa yang ingin berlatih ini ya perlu kepada saya misalnya untuk Itu bisa dijelaskan sedikit seperti apa? Mata terpejam, kemudian nunduk, terus tarik nafas perut Jadi tarik nafas perut itu perutnya sambil memasukkan udara ke dalam paru-paru, perut juga dikembungkan Kemudian ditahan di bawah pusat sambil berdoa kepada Allah Doa saya gampang aja, Allahumma sihat, Allahumma kuat, Allahumma normal Sesudah itu membayangkan penyakit keluar dari tubuh Nah sebelumnya kita gambarkan dulu penyakitnya itu seperti apa Kalau kanker atau digambarkan seperti pentol bakso misalnya Nah dari sini kita keluarkan masyarakat itu Jadi kalau dari sisi dari sini keluar melalui mulut, kalau dari sini ke bawah keluar melalui anus Kita bayangkan, setelah penyakitnya di luar itu kita gunting, visualis dengan gunting Dengan harapan penyakit tidak kembali lagi dalam tubuh Kemudian 1, 2, 3 itu membayangkan penyakit keluar dari tubuh Kemudian nafas keempat itu membayangkan cahaya putih diratakan dari kepala sampai kelas ini Ini putih kemudian ditarik kembali pada tempat yang sedang sakit Yang kedua itu cahaya kuning keemasan Kemudian yang keenam itu cahaya ungu Kemudian yang terakhir adalah air Itu tetap berada dalam tubuh, kita boleh keluar Tapi kalau penyakit tadi keluar Sudahnya mengusap muka begini Barangkali ada gumpalan-gumpalan yang tersisa itu bisa diratakan dengan tubuh Itu saya kerjakan 1 kali duduk itu 7 kali pernafasan tadi Kemudian dilaksanakan sudah sholat sadhu dan sholat tajuh Dan akhirnya di terapinya selama jam-jangkau waktu berapa lama prof Sampai akhirnya menimbulkan ada perubahan? Ya kalau ada pikir afirmasi Pikir afirmasi adalah pikir yang menegaskan pada diri kita Misalnya setiap sebelum matahari terbenam dan matahari terbit itu Mengadu ke barat dengan pikiran dan perasaan rilek Fisik rilek Dengan menyatakan apa yang digendaki untuk dirinya Kalau sementara saya sakit itu ya Allahumma sehat, Allahumma kuat, Allahumma normal Itu 10 menit insya Allah dalam waktu 40 hari sudah kita tersesetkan Jadi kondisi yang tenang akan mempengaruhi syarab Syarab akan mempengaruhi gelenjar, gelenjar mengeluarkan hormon Nah hormon ini ada hormon endocrine Itu kalau kanker itu NK, natural killer itu yang membunuh sel-sel kanker itu Endocrine itu Nah kalau ini kondisi tenang, frekuensi otak dalam kondisi alpha Kemudian endocrine-nya tumbuh dalam dirinya Maka orang itu menjadi imun dalam segala macam penyakit Jadi kanker sebenarnya bukan penyakit Tapi sel-sel liar yang berkembang dalam tubuh Itu perkembangan kan direct ukur ya Bagaimana Prof Amin dan keluarga itu tetap mempertahankan humor ya Yaitu salah satunya dengan sapaan bayi besar seperti itu gitu Ketika Prof sedang menjalani pengobatan Itu bisa diceritakan Prof seperti apa? Ya ketika itu kan saya juga dalam ya namanya orang sakit Dan ya dengan kelakar Saya tuh anu sih memelihara bayi besar saya Tapi saya itu yang dimaksud Dan akhirnya saya juga ketawa Jadi itu cukup menghibur bagi saya Terus maksud teman-teman Kalau besok saya itu ya kamu disayang oleh Tuhan Kamu disayang oleh Allah Allah cinta kepadamu Itu afirmasi-afirmasi dari lingkungan juga ya yang sangat penting Lain lagi kalau ada orang sakit kemudian Sakitmu kok gini Dosamu apa kamu kok sakit seperti ini Nah itu tambah sakit orang yang seperti itu Menjadi lebih tersudut juga seperti itu ya Nah menarik sekali perbincangan kita dengan Prof Amin Dan kita juga doakan ya Prof ya Semoga kalau misalnya ada yang sedang mengalami sakit Itu bisa berupaya semaksimal mungkin Dan juga dengan berserah kepada Tuhan akan membuat segalanya menjadi lebih mudah Dan demikian perbincangan kita di Buku dan Kehidupan kali ini Saya Feby Indirani Sampai jumpa Itu dia Semoga menginspirasi ya tadi ada terapi zikir untuk menyembuhkan kanker Dan kami masih akan kembali lagi ya Ya tentu ada berita olahraga yang nanti akan dibawakan oleh rekan kita Feliciano Herrianto Ya tetaplah bersama kami di Kompas Pagi Kompas Pagi Kilau Ramadan Kompas TV Jejak kebudayaan Islam di Nusantara Islam Nusantara Kompas inspirasi Indonesia Saat puasa Ingat 3C Hitung jumlah kalorinya Pilih jenisnya Dan minum Diabetasol sebelum tidur malam dan sahur Diabetasol dengan Vita Digest Bantu jaga kadar gula darah saat puasa Bulan puasa Jaga kondisi tubuh Jangan sampai ngedrup apalagi sakit Minum Fatigo C++ dengan piruisi vitamin C alami Yang aman untuk lambung Selamat menunaikan ibadah puasa Jangan tunggu sampai sakit Kilau Ramadan Kompas TV Mereka sekarang tahu Mana ajaran yang benar Dan mana ajaran yang salah Ajaran itu yang benar Hanya pada Allah SWT Jangan kepada orang-orang yang gak jelas Seperti saya Terima kasih Terima kasih